Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Merdeka, salam Pancasila, para sepikus yang berbahagia, warga negara yang baik dan cerdas, smart and good citizenship. Pada kesempatan kita hari ini, kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia ditinjau dari perspektif Pancasila. Hak Asasi Manusia Keberadaan hak asasi manusia dengan keberadaan manusia tidak bisa dipisahkan. Di mana ada yang disebut dengan manusia, disitulah harus ada hak asasi manusia. Karena hak kodrat inilah yang menyebabkan manusia dapat menjalankan hakikat dan kodratnya sebagai seorang manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, manusia dan hak asasi manusia adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi ini, manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat dalam hidupnya. Secara literasi, ada tiga kata yang membentuk sebuah prase hak asasi manusia, yaitu adanya hak, kemudian ada asasi, kemudian ada manusia. Nah, dapat kita pahami, hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah dimilikinya sejak kelahirannya, bahkan sebelum dia dilahirkan atau ataupun ketika ia sudah meninggal dalam kurung apabila diperlukan, dibutuhkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu hal yang benar, merupakan milik kepunyaan kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam norma atau undang-undang. Hak juga diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu, derajat dan martabat. Nah, itulah hak. Kemudian, asasi. Apa itu asasi? Asasi dalam bahasa Inggris diartikan basic atau dasar. Hal yang mendasar, yang utama, fundamental, sangat penting, sangat diperlukan, atau hal yang bersifat kodrati. Hal-hal yang bersifat kodrat. Inilah khasasi. Kemudian manusia. Apa itu manusia? Sepertinya dalam ilmu pengetahuan atau hal-hal sebelumnya sudah kita pahami, manusia adalah homo sapiens, yaitu makhluk hidup ciptaan Tuhan yang maha kuasa yang dilengkapi dengan kecerdasan otak, diberikan yaitu sebagai makhluk berpikir, sekaligus dalam kodratnya adalah manusia sebagai makhluk monodualis dan monopluralis. Nanti kita bahas satu persatu konsep dari manusia sebagai makhluk monodualis dan monopluralis. Baik, berikutnya para sipikus, kita akan berbicara tentang makna dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM, disingkat HAM, atau yang populer di dunia internasional disebut dengan human right. Nah, karena hak asasi manusia itu sebetulnya adalah konsep dari negara Indonesia. Dalam dunia internasional disebut dengan human right, atau hak-hak kodrat, itu disebut dengan hak asasi manusia di negara kita. Dalam bahasa Perancis, itu disebut dengan droid de l'homme, atau droid de l'homme. Adalah sebuah konsep dalam hukum dan norma, lebih tepatnya dalam konsep negara modern yang berkembang dalam dunia internasional. Yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena kodratnya sebagai seorang manusia. Karena sebagai seorang manusia, maka manusia itu dibekali hak dasar, sebagai kodratnya sebagai seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabur oleh siapapun, dan lembaga-lembaga apapun, dan dimanapun. Kecuali sang pencipta, sang pemberi hak itu sendiri, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Kemudian, di Indonesia, hak asasi manusia secara tegas sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, secara instrumental, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Nah, pada pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha mesah dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Nah, selain kita berbicara tentang hak asasi manusia, hak tidak bisa dilepaskan dari sebuah konsep yang disebut dengan kewajiban. Hubungan timal balik ada hukum sebab akibat antara hak dan kewajiban. Apabila hidup kita ini adalah sekeping mata uang, maka satu sisinya adalah hak, yang sisi lainnya itu adalah kewajiban. Jadi, kewajiban secara sederhana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan, dilaksanakan, atau kepatuhan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi manusia dapat diartikan sebagai kewajiban mendasar dari setiap manusia. Kemudian, dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Dinyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, dalam kerangka inilah, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan yang kausalitas atau hubungan sebab-akibat seperti yang saya katakan tadi. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Nah, hak dan kewajiban asasi manusia ini juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun juga bahwa dari kewajiban itu akan muncul hak-hak dan begitu juga sebaliknya. Sekarang kita mencari rujukan atau definisi dari hak asasi manusia yang disampaikan oleh beberapa ahli-ahli yang telah membahas tentang hak asasi manusia. Baik, yang pertama dari Mahkud MD. Hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekak pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga tersebut bersifat fitri. Kemudian ada pun menurut pakar yang lainnya seperti C. D. Roper yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang. Kemudian berikutnya, pakar hukum tata negara, Jim Lee Asidik, menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan ciri dari sebuah negara hukum. Baik dengan konsep rule of law maupun restat. Dengan sistem englo-seksion maupun Eropa kontinental. Hak asasi manusia adalah cirinya. Hak asasi manusia adalah hak yang akan melekak dalam tiap diri manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Hak ini juga akan berlaku seumur hidup dari manusia tersebut serta tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup bermasyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin karena itu bersifat asasi dan universal. Baik para setikus, kita masuk ke pembicaraan tentang sejarah perkembangan dari konsep asasi manusia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Sejarah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah termasuk sejarah dari hak asasi manusia ini. Nah, berbicara tentang sejarah hak asasi manusia, sepertinya beberapa ahli memiliki persoalan ketika meletakkan dasar titik tolak sejarah keberadaan hak asasi manusia ini. HAM adalah masalah yang mendasar dan universal. Masalah ini ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa pada dekatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM. Pertama, kita lihat jejak hak asasi manusia, embryo dari hak asasi manusia itu pada masa hukum Hammurabi. Pada zaman kerajaan Babylonia 2000 tahun sebelum Masehi telah diupayakan menyusun suatu hukum atau aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hammurabi. Hukum ini merupakan jaminan hak asasi manusia warga negara terhadap kewenangan-kewenangan kerajaan atau kekuasaan. Berikutnya di zaman Yunani, Solon pada 600 sebelum Masehi di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon, orang-orang yang menjadi buddha karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Kemudian berikutnya di masa Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates, Plato, dan Aristoteles mengemukakan pemikiran tentang asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas-tugas negara. Socrates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Kemudian Plato, dalam dialognya, nomoi yang disebut dengan konsep negara hukum harus bersentuhan, diimbangi oleh demokrasi. Nomokratos dan demokrasi. Yang salah satu syaratnya nomokrasi dan demokrasi adalah adanya hak-hak kodrat dari seorang manusia. Kemudian muridnya Aristoteles menyebut dalam konsep politia, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Secara emprisit, ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi. Ini merupakan embryo dari asasi manusia. Kemudian berikutnya di abad ke-12, Magna Carta, 15 Juli 12.15 Kesewenang-wenangan Raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menangatangani piagam besar, Magna Carta, yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya, kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi dari Magna Carta ini adalah supremasi hukum di atas kekuasaan. Ini yang terjadi pada Repolusi Inggris. Kemudian dilanjutkan hak asasi manusia yang mengilhami pada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. 4 Juli 1776 Deklarasi Kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugrahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga. Berikutnya, pada Repolusi Perancis, 14 Juli 1789 Semboyang dari Repolusi Perancis yaitu Liberté, Egalité, dan Praternité Yang artinya kebebasan, keadilan, dan persaudaraan. Konsep ini bergemar ke seluruh penjuru dunia revolusi ini dilihami oleh pemikiran-pemikiran dari J.J. Lusso dan Montesquieu Serta dari Paul Tyrell Berikutnya, konsep hak asasi manusia yang disampaikan oleh Abraham Lincoln Mantan Presiden Amerika Yang dikenal sebagai pembela hak asasi manusia dan tokoh anti-perbudakan Yang menganjurkan persamaan, kemerdekaan bagi setiap warga negara Tanpa membeda-bedakan warna kulit, agama, dan jenis kelamin Berikutnya, ada Franklin D. Roosevelt Juga merupakan mantan dari Presiden Amerika Serikat Beliau mengatakan, mengajarkan tentang beberapa kebebasan manusia Guna mencapai perdamaian Yang meliputi kebebasan berbicara Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing Kebebasan dari rasa takut Dan kebebasan dari kekurangan dan kelaparan Setelah Perang Dunia Kedua Muncullah sebuah gagasan tentang Hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional Masalah HAM ditinjau dari hukum internasional Menyangkut dua aspek Pelaksanaan atau perlindungan HAM Di masa damai dan di masa sengketa Kemudian secara internasional Puncak perjuangan dari keberadaan Hak asasi manusia itu Tercantum dalam The Universal Declaration of Human Rights Atau pernyataan umum Tentang hak asasi manusia Yang ditangkat tangani Pada 10 Desember 1948 Hak asasi manusia Secara universal Memiliki ciri-ciri khusus Yaitu sebagai berikut Yang pertama Hakiki Artinya hak asasi manusia adalah Hak asasi semua umat manusia yang sudah ada Sejak lahir Nah ini disebut dengan hal yang hakiki Hakikat Mendasar Kodrati Kemudian yang kedua Memiliki ciri universal Artinya Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang Tanpa memandang status Suku bangsa Gender Atau perbedaan lainnya Dan yang ketiga Tidak dapat dicabut Artinya Hak asasi manusia ini Tidak dapat dicabut Ataupun diserahkan kepada pihak lain Kemudian yang keempat Tidak dapat dibagi Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak Apakah hak sipil Dan politik Atau hak ekonomi sosial budaya Jane Materson Anggota komisi hak asasi manusia Perserikatan bangsa-bangsa Mengartikan Hak asasi manusia Sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia Dan tanpa hak itu Manusia tidak dapat hidup sebagai manusia Dari pengertian tersebut Maka pada hakikatnya Hak asasi manusia Mengandung dua makna Yang pertama Hak merupakan hak alamiah Yang melekat dalam diri setiap manusia Sejak ia dilahirkan ke dunia Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodat manusia Sebagai insan Merdeka Yang berakal budi Dan Berperikemanusiaan Tidak ada Tidak ada Seseorang pun yang Diperkenankan Merampas Hak tersebut Dari Tangan pemiliknya Hak ini tidak Berarti bahwa Ham bersifat mutlak Tanpa Pembatasan Karena Batas ham Seseorang Adalah Ham yang Melekat pada orang lain Bila ham dicabut dari tangan pemiliknya Manusia akan kehilangan eksistensinya Sebagai seorang manusia Kemudian Makna yang kedua adalah Hak asasi manusia Merupakan instrumen atau alat Untuk menjaga harkat dan martabat manusia Sesuai dengan kodat kemanusiaannya yang luhur Tanpa hak asasi manusia Tidak akan dapat hidup Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya Sebagai Makhluk Tuhan yang Paling sempurna Yang dibekali Dengan Kecerdasan Otak Dan kecerdasan Berpikir Yang bijaksana Baik Secara umum Bentuk-bentuk hak asasi manusia Dapat dibedakan Menjadi Empat hal Yang pertama adalah Hak sipil Kemudian yang kedua Hak politik Ketiga Hak ekonomi Dan keempat Hak sosial budaya Yang pertama Hak sipil Yang diantaranya adalah Hak hidup Hak menikah Hak diperlakukan sama Di hadapan hukum Hak memeluk agama Hak bebas dari Kekerasan Kedua Hak politik Di antaranya Hak berserikat Dan berkumpul Hak untuk Menyatakan pendapat Secara lisan Atau tertulis Hak berpendapat Hak berpendapat Di muka umum Dan Hak untuk Mencari Suaka Yang ketiga Hak ekonomi Yang diantaranya adalah Hak memiliki Sesuatu Memperlihatkannya Membeli Menjual Dan Memanfaatkannya Hak jaminan sosial Hak atas Perlindungan kerja Dan Hak Perdagangan Kempat Ada hak sosial budaya Yang diantaranya Terdiri dari Hak atas Kesehatan Hak atas Pendidikan Hak atas Kekayaan Intelektual Hak atas Pemukiman Dan Perumahan